Sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Ibu Dr. Dety Mulyati SHMHCN kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Ibu Dr. Dety Mulyati SHMHCN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narasumur, Pak Dr. Sofyan Ependi MSE. Yang terhormat pejabat dari Kemendikbud yang mendapingi Ibu Yusni. Yang terhormat para dekan, kemudian wakil dekan, dan para dosen yang hadir di ruangan ini secara luring. Dan juga hadirin, yang hadir, peserta yang hadir secara daring dari seluruh kampus yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pertama-tama tentu kami mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa kegiatan sosialisasi kenaikan jabatan fungsional dari Lektor Kepala ke Guru Besar. Bahkan kalau saya sebetulnya Pak Narasumber itu juga dari Lektor ke Lektor Kepala. Karena ini juga ada di Kemendikbud dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan wabah yang ada di sekeliling kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktifitas, mengadakan kegiatan, bisa lebih intens lagi, tidak berjarak lagi. Walaupun hari ini kita masih tetap berjarak, mudah-mudahan tentunya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, atas nama pimpinan, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kami mendapatkan delegasi dari beliau untuk mewakili membuka acara ini. Dan tentunya pada kegiatan ini ada beberapa hal yang tentu juga ingin kami sampaikan baik kepada para dosen dan tentunya juga nanti bisa menjadi bahan untuk narasumber menyampaikan beberapa hal yang menjadi tentunya kegundahan kita semua Pak Sofuan. Kalau kita lihat di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini, dari 325 dosen ini Bapak, yang baru dan Lektor Kepala. Jadi artinya sekarang ini yang membengkak dari Lektor ke Lektor Kepala dan dari Lektor Kepala ke Guru Besar. Dan tahun 2024 mungkin sekitar 7 orang Guru Besar yang akan masuk pensiun. Dan tentunya ini adalah menjadi satu PR untuk IPDN bagaimana kita melakukan regenerasi untuk memunculkan guru besar-guru besar yang baru. Nah pada kesempatan ini tentunya juga kami memohon barangkali nanti trik-trik ataupun penjelasan-penjelasan terkait dengan dua proses tadi Pak Sofuan, yang terutama tentu dari Lektor Kepala ke Guru Besar. dan juga Lektor Kepala. Sementara ini kami memang terkait menyangkut mengenai aplikasi Bapak. Di internal IPDN ini sedang membenahi, jadi kami masih pure. Aplikasi itu adalah aplikasi dari Kemendikbud. Jadi yang berupa sister dan lain sebagainya. Barangkali salah satu memang menjadi kendala. Itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang harus di-upload. Sementara ini sister yang sudah ada dan kemudian juga sudah disosialisasikan kepada para dosen, ini juga kita masih berproses. Artinya bagaimana memenuhi semua item-item yang harus ada, yang harus di-upload, sedetil apa yang harus di-upload. Sehingga pada saat ada penilaian menyangkut mengenai kenaikan daripada jabatan tersebut menjadi tidak kesulitan tersendiri. Di samping itu juga barangkali perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi di samping kami juga mencoba melakukan tadi penyiapan-penyiapan kaitannya dengan aplikasi atau IT yang ada di lingkungan kami. Nah kami juga mencoba melakukan pengembangan, kemudian juga pemahaman terhadap para dosen terkait dengan penilaian daripada angka keriting. Selamat datang Bapak. Nah tidak kurang barangkali pada kesempatan itu Bu Yusni sempat hadir karena kita juga ada kegalauan menyangkut mengenai penilaian angka kredit. Nah mungkin pada kesempatan ini pun juga akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Masih banyak barangkali PR kami dalam konteks bagaimana mendorong para dosen ini untuk meningkatkan atau menaikkan jabatan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya kira ke depan barangkali informasi ini akan terkait juga dengan aplikasi di mana aplikasi dalam konteks penilaian tentu juga ini memerlukan satu disiplin tertentu dari kita. Nah ini pun juga pada kesempatan ini barangkali juga kami berharap bisa mendapatkan apa ya trik-trik atau cara-cara bagaimana supaya kami mudah melakukan itu semua. Pada kesempatan ini barangkali kami juga perlu menyampaikan Pak Dr. Sofyan bahwa jumlah keseluruhan usulan yang sedang berproses itu ke lektor kepala itu ada 22 orang. ya jadi kemudian yang sudah di input ke aplikasi simpak itu ada 8 orang jadi seluruhnya ada sekitar 30 orang. Nah sementara itu-itu yang usulan dari lektor kepala dan juga yang ke guru besar. Nah yang ke guru besar ini Pak yang kemarin barangkali terakhir itu satu orang sudah melakukan audiensi. Nah kemudian juga sudah melakukan kegiatan yang ada di dikti terkait dengan jurnal karena kebanyakan Pak Sofyan barangkali menyangkut mengenai penilaian ini lebih terkendalanya itu adalah di dalam syarat khusus. Nah sementara dosen kami ini adalah sudah berupaya sedemikian rupa artinya masuk di dalam jurnal skopus nah tetapi kadangkala pada saat ada penilaian ini seringkali kurang dari apa yang kita harapkan. Jadi artinya ini mungkin ada juga trik jurnal mana ini kan tulisan jurnal-jurnal barangkali juga dari dikbud juga sudah ada tetapi kadangkala begitu kami sampaikan entah itu di reviewer barangkali Bapak. Jadi seringkali kita kendala di reviewer. Nah ini juga triknya seperti apa walaupun kita secara lainnya mungkin kita ketahui bahwa bidang keilmuannya yang harus sama. Nah ini seringkali kita salah mengambilnya. Nah ini itu yang barangkali kendalanya di samping barangkali teknis-teknis yang lainnya. Nah dan yang sudah masuk itu sebetulnya seperti tadi disampaikan ini ada termasuk barangkali moderator kita Pak Sofran, Pak Dr. Muhadam ini juga kader kita yang sudah lama berproses. Kemudian juga Pak Dr. Romli juga ini sudah berproses. Kemudian Pak Dr. Kusworo, Bu Dede dan Pak Dahyar. Jadi ini ada lima orang yang sudah masuk, sudah ada koreksi, ada juga koreksinya yang sudah di input. Nah tapi kami masih belum mendapatkan artinya ileng-ileng kalau bahasa jatinangor. Belum ada ileng-ileng sampai di mana ini penilaian hasil inputting kami itu apakah sudah masuk kepada tim penilai. Jadi ini para caron guru besar ini sedang sangat berharap dengan hasil tadi barangkali dan pada kesempatan ini mudah-mudahan kami mendapatkan titik terang. Titik terang untuk para dokter yang sudah mengusulkan, sudah masuk di penilaian input dan kemudian juga menjadi motivasi untuk kami yang lektor kepala untuk ke guru besar. Termasuk barangkali saya pribadi juga masih berharap untuk bisa sedang melengkapi terutama syarat khusus. Saya kira untuk di pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat, itu relatif tidak bermasalah Pak Sofrian. Jadi yang banyak kendala itu adalah di dalam penelitian, terutama yang terkait dengan syarat-syarat khusus. Jadi itu yang secara konten dan saya kembali barangkali kepada pesan Pak Rektor. Mudah-mudahan kami juga sangat berharap kepada Kemendikbud untuk juga bisa membantu kami melakukan regenerasi untuk guru besar yang ke depan akan segera pensiun dan tentunya ini akan berdampak tentu kepada persyaratan bahwa untuk satu prodi ini paling tidak minimal ada satu guru besar, itu masih tetap kita bisa penuhi. Sampai hari ini masih kita tetapi nanti untuk berangkali kalau ini tidak cepat didorong itu kami akan mendapatkan kendala terhadap persyaratan bahwa untuk satu prodi itu minimal ada satu guru besar di dalamnya. Dan kami juga mencoba melengkapi aplikasi-aplikasi tadi ke internal yang nanti tentu bisa connect dengan aplikasi yang ada di dikti sehingga kami bisa menyimpan tidak terlalu rumit dalam konten mengumpulkan sehingga nanti bisa di input di aplikasi yang sesuai dengan apa yang ada di Kemendikbud. Jadi itu beberapa hal yang penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pembukaan ini dan tentunya materi dari Pashovan ini yang sangat ditunggu maupun dari Bu Yusni nanti untuk kita mendapatkan pencerahan dan kita membuat strategi dari sekarang untuk ke depan bisa lebih mudah lagi untuk kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan kepada Fakultas Politik Pemerintahan Bapak Dr. Andi Pitono sebagai PLT Dekan saya mengapresiasi apa yang dilakukan dan tentunya ini juga akan berimbas kepada fakultas yang lain dan kami berhadap acara ini juga diikuti oleh dosen dari fakultas yang lain karena saya kira esensinya sama sehingga apa yang menjadi harapan daripada IPDN ini bisa terlaksana dengan sepenuhnya. Dan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan ini barangkali nanti bisa juga mengeksplor kegalauan-kegalauan yang ada pada kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena waktu Pak Sofyan ini sangat terbatas jadi kehadiran pun ini sangat luar biasa sekali lagi terima kasih Pak Sofyan bisa hadir secara langsung di kegiatan hari ini. Demikian sambutan dari saya atas nama Pak Rektor dan dengan demikian kami mengucapkan Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita menengedahkan tangan sejenak sembari memanjatkan doa kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdan kathiran tayyiban mubarkan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa rada Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Ya Allah, Ya Rahman Yang Maha Pengasih symbalah Allah yang tak pilih kasih tidak kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadiratmu pagi hari ini Karena berkat kasihmulah, kami mampu berkumpul di tempat ini Di acara sosialisasi proses kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun Ya Allah, Ya Ghafur, Yang Maha Pengampun Kami sadar Ya Allah, tidak sedetik pun dari hidup kami Terlepas dari salah dan kehilafan Tak sejengkal pun di hati kami yang dapat terbebas dari rasa kesombongan Yang membawa kami pada kehinaan Maka dari itu Ya Allah, ampunkanlah kami, orang tua kami Dan seluruh komponen di kampus yang kami cintai Dari seluruh dosa yang kami perbuat Karena kepada siapa lagi kami memohon ampun selain kepadamu Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, akhirnya kami bertawakkal kepadamu Bahwa Engkau lah yang mendengar kelukesah kami Dan hanya Engkau yang mampu mengabulkan segala permohonan kami Rabbana zalamna angfusana Wa ilam tagfirlana wa tarhamna La nakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adab an-aruh Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wassalam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Penyampaian materi oleh Direktur Sumberdaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Sofan Effendi MED Yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Muhadam Labolo MSI Dengan tema Sosialisasi Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kepada moderator kami persilahkan Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Dan salam kebajikan Yang kami hormati tentu saja Ibu Wakil Rektor Bidang Pendidikan Pengajaran Ibu Dr. Diti Dan tentu saja Pada kesempatan hari ini Kami muliakan Bapak Dr. Muhammad Aswan FND Selaku Dirjen SDM Kementerian Dikti Yang kami hormati Para dekan Kebetulan kurang satu Ada dekan Bukupas Politik Dan HTP Para dosen senior Lektor Kepala maupun Lektor Ibu Yusni yang selalu mendampingi kami Dan tentu saja Mewakili Pak Direktur Dipedian Jakarta Ada Ibu Wakil Direktur Dipedian Jakarta Ibu Dr. Faria Terima kasih berkenaan hadir Sisanya Pak Dirjen Live Lewat daring Ada kurang lebih 50 dosen Bergabung dalam konteks hari ini Dan Bapak Ibu sekalian Untung persingkat waktu Saya perkenalkan sedikit Beliau adalah Muhammad Subhan FND Saya kira beliau lahir Tahun 1964 Pada 3 April Di Cirebon Dan saya tidak perlu Bacakan jabatan beliau Dua kali menjabat sebagai Direktur Di Kementerian Keuangan Lalu sekali menjadi Direktur Di Kementerian Riset Teknologi Dan Pemerintahan Tinggi Kemudian Terakhir Menjabat sebagai PLT Direktur Sumber Daya Dan hari ini menjadi Direktur SDM Kementerian Dikti Saya tidak menyambut Pak Dirjen dengan Sepanduk Ya di depan Takut nanti diturunkan Satpol Makanya saya bilang Pak Dekan Cukup Persilahkan saya Pak Dirjen yang sangat sibuk Tadi Ya Dan saya persilahkan Waktu yang seluas-luasan Untuk Pak Dirjen Untuk mengeksplor Topik kita hari ini Yang penting Tidak 19 detik Ya Saya kira itu saja Saya persilahkan Pak Dirjen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sehat Tetap semangat Suasana Pandemi Tapi harus Tidak mengurangi optimisme Untuk tetap sehat Terima kasih Pak Moderator Saya rala sedikit Saya belum Dirjen Masih Direktur Pak Jadi Lima kali jadi Direktur Muter-muter aja Dua kali di Kementerian Keuangan Tiga kali di Kemdikbud Alhamdulillah Bu Wakil Rektor Bidang Akademik Doktor Dety Mulyati Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu yang hadir disini Maupun yang ikut secara Live Webinar Mudah-mudahan kita Pertemuan ini Mendapat berkah Sehingga mendapat Solusi ya Yang terbaik Saya merespon Pertama kali Yang disampaikan oleh Bu Tolong slide Nah Tadi Bu Wakil Rektor Menyatakan masalah utamanya Pelitian Jadi saya akan bahas Pelitian aja Yang paling utama dulu ya Nanti sisanya Biar Bu Yusni ya Biasanya saya yang bahas Yang gampang-gampang aja Bu Yang susah-susah Biar Bu Yusni Baik Bapak Ibu Yang masuk ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan itu Jabatan LK Dan GB Artinya Semakin tinggi jabatannya Persaratan penelitiannya Juga semakin tinggi Kalau asisten ahli Mungkin yang cukup Jurnal Sinta 34 udah cukup Begitu lektor Masih Jurnal Nasional Cukup Begitu lektor kepala Harus Nasional Terakreditasi Sinda 1 Sinda 2 Oh oke Baik Makasih Ini ya Saya tes dulu Oh iya Betul Makasih Nah Apalagi guru besar Guru besar itu Internasional Berreputasi Nah disini Berbagi pengalaman Dari penilaian Yang kami lakukan Memang Yang dikatakan Ibu itu Betul Untuk guru besar itu Yang lolos Murni itu Hanya 14% Satu bulan itu Rata-rata 400 usulan masuk Baik perbaikan Maupun baru ya Jadi kalau Jadi kalau Satu bulan itu Dan kami lakukan Menilai itu Satu bulan itu Bisa 350 Sampai 400 Tergantung Kesiapan para Reviewer Sebenarnya datang Habis Datang habis gitu loh Hanya masalahnya Berulang-ulang Begitu ditolak Masuk lagi Jadi itu-itu aja Orangnya Lo lagi Lo lagi gitu kan Gak lolos-lolos Jadi satu orang Bisa tiga kali Empat kali Bahkan ada yang Sampai dua tahun Mengulang terus Tapi kalau Bisa tidak Bisa dua Dua tahun Kalau bisa Mengulang Satu kali aja Kedua kalinya Lelos gitu Nah apa Masalahnya Pertama Ada hal yang Sepele Sebetulnya Ada hal Sepele Pertama itu Masalah Administrasi Kalau ngapan Administrasi itu Biasanya Ini kerjanya Admin Bukan kerjanya Peneliti sebetulnya Bukan kerja dosen Yang di upload Apa Tapi salah Misalnya Peer review Tapi yang di upload Bukan Itu kesalahan Pertama ya Salah meng upload Dokumen Dokumennya A Yang di upload B Gak bisa dibuka Bukan gak bisa dibuka Gak bisa dinilai Yang kedua Kemudian Di upload A Dokumennya A Gak bisa dibuka Kenapa gak bisa dibuka Ada yang dikasih password Bagaimana nilainya Gak dikasih password Atau Yang di upload A Dokumen A Pada Sesi A Tetapi URL-nya salah Jadi gak bisa dibuka Ini menghambat Udah penilainya Tiga minggu Dua minggu Dua minggu Diga minggu sekali Begitu dibuka Gak bisa kembaliin lagi Jadi sayang Rugi waktunya Jadi Banyak hal-hal Yang bersifat administratif Itu sebetulnya Tidak perlu terjadi Jadi Hanya perlu kecermatan aja Tolong teliti betul Jangan sampai Salahnya Salah di Salah di itu Salah di Masalah administrasi Kemudian Klaim penelitian Juga suka salah Klaim penelitian itu Ada dari yang Paling rendah Proceeding nasional Sampai dengan Internasional berputasi Itu harus diklaim sama Artinya Persepsi Reviewer internal Perguruan tinggi Dengan Reviewer di Kemendikbud itu Harus sama Kalau kita klaim Ini nasional Terharitasi Ya sudah itu yang diklaim Kalau ini Internasional Tanpa berputasi Itu yang diajukan Kalau internasional berputasi Klaimnya itu Jadi harus Harus sesuai dengan Yang Di Ini kan Diajukan Kemudian baru Tes kemiripan Tes kemiripan itu Biasanya menggunakan Ternitin Tes kemiripan Yang ditoleransi Itu maksimal 25% Lebih dari 20% Dianggap Plagiarisme Kalau 25% Masih Ditoleransi Plagiarisme Itu Bisa juga Plagiarisme Dari karya sendiri Jadi menang-menang Karya sendiri Main contek aja Terus gak ditulis Gak boleh Secara akademik Salah Itu punya saya Boleh Tetapi Untuk naskah akademik Disebutkan Walaupun itu Punyanya sendiri Apalagi punya orang Menyebutkan pun Ada kuotanya Ada batas maksimalnya Bukan berarti Karena disebutkan Sumbernya Kemudian satu halaman Disalin full Gak boleh juga Ada batas maksimal Biasanya normalnya 200 kata Lebih 200 kata Harus paraphrase Tidak boleh Quot langsung Jadi Ini sebetulnya Wilayah-wilayah akademik Dan saya kira Bapak Ibu Udah Paham Kayak gitu-gitu Karena Sudah meneliti ya Itu basicnya Peneliti itu Seperti itu Harus paham Tata naskah Harus paham Tata etikanya Akademik Harus paham Cara quote Cara paraphrase Banyak hal Yang bisa Dibelajari Oke Yang kedua Tadi administrasi Mana ini Ini kemana nih Kok gak muncul-muncul Tadi bisa Ah ini Gak boleh terlalu Gak boleh terlalu Kenceng Harus pelan Baik Yang kedua Kata-kata Berreputasi Internasional itu Ada dua Pertimbangannya Satu Reputasi jurnal Yang kedua Kualitas tulisan Tulisan yang bagus Masuk ke jurnal Yang tidak berreputasi Fail Jurnal yang bagus Tulisannya tidak berkualitas Juga fail Gagal juga Gitu Dan biasanya gak mungkin Kalau jurnalnya berputasi Tulisannya gak bagus Bisa masuk Biasanya tidak mungkin Kalau dia mungkin Berarti jurnalnya Tidak berputasi Berarti gak di review Nah pertimbangan pertama Adalah Pilihlah jurnal Yang tidak bermasalah Artinya jurnal yang berputasi Ini sebagai syarat guru besar Kalau LK masih Tidak ada kata reputasi Gak apa-apa Lektor kepala cukup Jurnal internasional Titik Bahkan Kalau lektor kepalanya dokter Cukup jurnal Jurnal nasional Akreditasi aja Kalau LK nya yang master Baru jurnal internasional Tanpa ada embel-embel Berputasi Tetapi tetap terindeks Walaupun indeksnya Misalnya 0,0 Gak apa-apa Atau Terakreditasi lah Reputasinya baik Baik Nah Jurnal yang berputasi itu Bisa dilihat dari identitasnya Kulitnya dulu Identitas jurnalnya seperti apa Namanya apa Skopnya apa Kemudian informasi terbitannya Sustain apa enggak Jenis artikel Jurnal yang dimuat apa saja Apakah proceeding Apakah harus penelitian Apakah book chapter Itu banyak Kemudian lihat indeksasinya Indeksasi terakhir kapan Dicek Nah Konsistensi jurnal itu Salah satunya menentukan Bahwa dia berputasi Karena ada jurnal yang tidak konsisten Karena jurnal tidak konsisten itu Kayak predator Jadi berapapun yang masuk Dimuat aja Dimuat Jadi kayak metro mini itu Berapapun penumpang Angkut aja semua Itu Mana murah Tapi kalau taksi Empat maksimal Tidak boleh lewat Sebelum sehari 6 Tidak mau Kecuali kecil-kecil Editorial board Dicek Proses reviewnya Seperti apa Proses reviewnya Kemudian cek reviewnya Terdiri dari Siapa Apakah terdiri dari Empat negara Atau kurang Reviewer Dalam satu jurnal Internasional berputasi itu Minimal Berasal dari Empat negara yang berbeda Reviewernya Sehingga kita tahu Memang Apa namanya Aturan mereka Seperti itu Supaya ini Kemudian author Guideline-nya Diikuti apa enggak Author guideline Supaya Kita ketika Menerbitkan itu Sesuai dengan arah Scoop juga terutama Jadi Kalau kita Ilmu pemerintahan Karena IPDN Rata-rata Iljurusan ilmu pemerintahan Kemudian Kenapa ya Jurusan ilmu pemerintahan Tapi masuk ke jurnal Engineering Nah kok ya bisa terbit Apakah banyak Banyak Ilmu manajemen Terbit di Computer Science Diterbitkan aja Sama mereka Yang mending bayar Diterbitkan Itu Internasional Yes Reputasi Belum tentu Kita cek dulu Reputasinya dimana Itu yang seringkali Menyebabkan Kita gagal Jadi Jangan mudah Terpengaruh oleh Iming-iming Orang-orang tertentu Yang ini gampang kok Cepat Apa namanya Bisa terbit cepat gitu Tapi kita tidak tahu Pasti terbitnya dimana Dan proses reviewnya Seperti apa Guru besar itu Adalah jabatan Tertinggi seorang dosen Menjadi panutan Bagi dosen-dosen muda Jadi kan Ya malulah Kalau terbitnya Di jurnal yang kurang bagus Harus yang berputasi Namanya guru besar Nah kemudian Proses review tadi ya Baru nanti Kita juga ingat Buka lagi Oke Nah Setelah jurnalnya Diakini bahwa Dia jurnal Reputasi Baru dilihat Karyanya Jadi kalau Bu Yusni Kata Bu Yusni Kalau jurnalnya Udah jelek pak Kami gak liat lagi Tulisannya seperti apa Percuma aja Udah pasti gugur Jadi gak dilihat Kalaupun dilihat Pasti cuma dapat nilai aja Tapi tidak dapat poin Sebagai syarat khusus Jadi kalau review Baik ya Udah kan lah Jurnalnya udah fail ini Udah pasti syarat khususnya gagal Tapi kita lihat Oh ternyata jurnalnya Tulisannya bagus Untung jurnalnya Jurnalnya yang baik Jurnalnya yang tidak baik Mendapat tulisan baik Buat jurnal untung Orang biasanya juga gak direview Tapi buat penulis rugi Karena dia masuk Ketempat yang salah Ketempat yang salah Tapi apakah dinilai Masih bisa dinilai Dapat tambahan poin Tetapi tidak bisa dijadikan Syarat khusus Nah Kemudian Setelah jurnalnya Diakini baik Baru kita masuk tulisan Nah tulisan itu Biasanya reviewer itu Melihatnya Tidak ya dibacanya semua Tapi karena mereka sudah paham Banget titik-titiknya dimana Jadi sudah tahu Yang mau dicari itu apa Satu yang dicari reviewer itu Adalah state of the artnya ada gak Dalam tulisan itu Dalam penelitian itu Biasanya dia baru baca di Abstract aja udah ketahuan Oh ada Sudah ada state of the artnya State of the art itu nyawa Nyawanya Penelitian itu disitu Oh ada state of the artnya Jantungnya ada disitu Kalau jantungnya ketemu Berarti hidup Baru dicari lain Research gapnya ada gak yang Dipecahkan Dan menjadi rekomendasi Itu baru masuk ke kesimpulan Rekomendasi Masuk ke rekomendasi Oh ada research gapnya ini Kemudian masuk di kesimpulan Masuk di rekomendasi Ini berarti ini runtut Jadi sistematikanya bagus Oh berarti dia bagus Ada dua poin dapat Ada research gap Kemudian dipecahkan Menjadi rekomendasi Tetapi itu belum cukup Menentukan bahwa jurnal itu Berputasi Maaf berkualitas Satu lagi Ada gak novelty nya Kalau jurnal itu Biasa-biasa saja Dia masuk sebagai tulisan Tetapi tidak mengembarkan Apapun Tidak ada kebaruan Yang dibangun Dari penelitian itu Jadi normal aja Apalagi kalau misalnya Tentang hubungan Hubungan antara pendidikan Sama penghasilan Dari dulu juga begitu Kalau pendidikannya dokter Ya beda penghasilannya Sama pendidikannya S1 misalnya Walaupun itu Ada juga yang S1 Lebih kaya dari S3 Tetapi secara umum Begitu Artinya Kalau di bagian negeri ya Golongan 4A Pasti lebih tinggi gajinya Daripada golongan 3A Itu normatif ya Ini di luar penghasilan Yang di luar kantor Nah Kalau Risetnya hanya seperti itu Itu dasar banget gitu Semua orang juga tahu gitu Enggak ada efeknya Enggak ada novelty-nya Tapi kalau novelty-nya misalnya Bagaimana meningkatkan Misalnya ini contoh aja Bagaimana meningkatkan kontribusi PNS kelas rendah Misalnya Akhirnya golongan 3A Tetapi berkontribusi Mengocokkan masalah-masalah strategis Sebagai analis Nah itu bagaimana Triknya itu Itu baru novelty Jadi novelty itu Cara yang diangkat Yang belum pernah ada Atau yang sudah ada Tapi dibarukan lagi Dengan metodologi baru Misalnya teknik pembelajaran Mengatasi masalah Situasi pandemi Seperti ini Bagaimana metodologi pembelajaran Yang dianjurkan Kemudian bagaimana Melakukan riset Dengan Teknik pengumpulan data Yang terbaru Jadi banyak sebetulnya Metode-metode baru Atau Temuan-temuan baru Yang diangkat Sehingga temuannya menjadi Sesuatu yang Luar biasa Ini kata-kata Berputasinya seperti itu Jadi tiga paling tidak Satu Ada state of the art Yang kedua Ada novel Yang kedua ada riset gap Yang dipecahkan Menjadi rekomendasi Yang ketiga ada novelty Novelty itu nilai kebaruan Kalau tidak ada yang baru Berarti biasa Ini Dan karena Novelty ini Biasanya juga banyak yang Klaim Kenapa sih Padahal di universitasnya lolos Tapi ketika disini Tidak lolos Itu tadi Salah satunya itu Cara pandangnya beda Atau menemukan Bisa jadi begini Mungkin menurut universitas Ini Di tingkat universitas Ini sudah habis Ini paling baru Tapi ternyata Reviewer kita itu Membandingkannya dengan Level dunia Bukan dengan level IPDN saja Bukan level UI Bukan level ITB Tapi Kayak seperti Seperti ini Sudah banyak Di dunia penelitian Mereka Mereka itu punya akses Masuk ke skopus Sampai ke dalam-dalamnya Jadi mereka tahu banget Tahu Bisa disandingkan Antara Misalnya penulis kita Dengan penulis Dari Malaysia Misalnya Atau penulis dari mana Yang Rananya sama Minimal sama Tidak boleh lebih rendah Itu baru berputasi Nah Itu ya Sehingga Kalau dibalikin Apa yang gagal Ya itu tadi Tapi Tetapi Nanti ada masalah etik Masalah etik itu Itu tiga tadi kan udah State of the arts Research gap Kemudian novelty Ada lagi Kalau itu bagus Masih dicek lagi Dari mana Pendanaan riset ini Adakah Conflict of interest Dari riset itu Sehingga datanya Falsification Misalnya Risetnya pesanan Misalnya Ini risetnya pesanan Dari si A Atau dari partai A Atau dari Pemerintah A Dari sponsor A Kemudian Nah aslinya sudah Diarahkan Sehingga ada data Yang dihilangkan Itu namanya Falsifikasi Jadi temuannya sebetulnya A plus Kemudian Ini kayaknya Kalau di A plus Gak sesuai sama Sponsornya nih Dibikinlah jadi A minus Atau malah B Itu risetnya Bagus sebetulnya Tapi dipalsukan Datanya Dibelokkan datanya Itu namanya Falsifikasi Falsifikasi Sehingga Jadi Kalau falsifikasi Berarti Ada pemalsuan data Atau ada Fabrikasi data Fabrikasi itu Memproduksi data Yang seharusnya Datanya sedikit Tapi diproduksi Jadi banyak Sehingga menjadi salah Multiple Submission Karena takut gagal Dia meneliti Satu kali Kemudian nulis Satu jurnal Tapi dikirim Banak Jurnal A Jurnal B Jurnal ini Siapa tahu Ada yang masuk Bagaimana Kalau masuk semua Tiga-tiganya digagalkan Karena Dia tidak Secara akademik Tidak bagus Walaupun Dijinkan Tapi Etika akademik Tidak bagus Karena jurnal yang Sedang review itu Karena pasti Menana tangan Ketika kita Ngirim ke satu jurnal Itu ada Pernyataan Bahwa jurnal ini Tidak sedang Direview Karena ada Pernyataan itu Berarti kan kita Bohong Menana tangan Tidak direview Padahal sedang Direview oleh Orang lain Jadi itu Melanggar Etika Etika akademik Nah Baru nanti Ada plagiarismo Itu soal lain lagi Di turnitin Itu Jadi ada Non Academic Misconduct Ada yang akademik Tadi persyaratan akademik Nah Sehingga Kalau dia gagal Itu berarti Penulisannya Misalnya Tidak ada novelty Di luar skup penulisan Dan tidak bisa dibuktikan Kemudian Kualitas tulisannya Tidak bagus Ciri-ciri tulisan Tidak bagus Itu Tidak mengikuti Guidance Biasa Walaupun terbit Di jurnal yang Katanya Internasional Tapi Tabelnya Tidak bagus Itu berarti Lolos dari review Atau Jangan-jangan Tidak direview Kemudian Kita cek ya Antara citasi Dan body Knowledge-nya itu Dengan referentnya Cocok enggak Dicek ke situ Misalnya Di body-nya ada Ketika di body-nya Disebutkan Satu paragraf Itu kemudian Tidak ada citasinya Tidak ada Direferentnya Itu namanya Plagiarisme Kalau sebaliknya Direferentnya ada Tapi di body-nya Enggak ada Berarti numpang Nama aja Supaya banyak Referensinya ditulis Padahal enggak ada Disebutkan di sana Itu juga Dicek Di cross-check Itu namanya Apa namanya itu Kalau kita mau ujian Doktor itu Dicek lah Antara Kesahihan sebuah tulisan Hasil penelitian Dengan etika Akademik Jurnalnya tidak Berputasi Jadi Hal-hal yang seperti itulah Yang Biasanya gagal Nilai kadang-kadang Berkurang Iya Karena klaim tadi Karena kita klaimnya Jurnal internasional Begitu menurut Reviewer Ini jurnal nasional Jurnal internasional Tapi tidak berputasi Sehingga nilainya Berkurang Nilainya berkurang Kita ajukan 90 Tau-tau Cuma 50 Yang diakui oleh Reviewer Karena begitu Dicek jurnalnya Ini ternyata Tidak berputasi Sehingga pasti Nilainya turun Kemudian Apalagi kalau Jurnalnya Cancel Apalagi kalau Discontinue Mending kalau Discontinue Kalau discontinue itu Masih Kalau karja kita Masih Agak kebelakang Discontinue hari ini Kita masih bisa Dinilai Tapi kalau cancel Itu seluruh karyanya Dicancel Nah cancelnya Cukup ada dua Ada academic reason Ada non-academic reason Kalau academic reason Berarti biasanya Curang Jurnalnya itu curang Di dalam Menilai Jadi dia Biasanya mereka Antara mereka itu Ada academic Misconduct yang Diterapkan oleh Jurnal Sehingga Walaupun dia Mengatakan itu Jurnalnya berputasi Ini tidak Diklaim oleh Skopusnya Jadi itu beberapa Oke Kita agak bergerak Maju dikit Nah Ini tadi sudah Kegagalan Karya ilmiah Sebagai syarat khusus Syarat khusus Dapat terbit Sesuai kelompok Musung-musung Jurnal 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 Itu ada penulis Petama Ada penulis Sepertama Korrespondensi Dan penulis Penamping Di PO Yang lama Di 2014 itu penulis pertama itu otomatis harus merangkap sebagai penulis korespondensi atau namanya penulis utama. Di POPAK 2019 kita beri fleksibilitas, penulis pertama tidak wajib merangkap sebagai penulis korespondensi. Sehingga posisinya kalau penulis pertama berbeda orangnya dengan penulis korespondensi maka masing-masing mendapatkan 40 persen. Tergantung jurnalnya apa ya, kalau nasional beda sama internasional. Nanti penulis sisanya buat penulis pendamping. Tetapi kalau penulis pertama merangkap sebagai penulis korespondensi maka dia mendapatkan 60 persen dari total nilai. Sisanya baru untuk yang penulis pendamping. Penulis pendamping itu kalau sisanya 20 persen bukan berarti masing-masing dapat 20 persen tapi 20 persen dibagi sejumlah penulis pendamping. Kalau 20 persen pendampingnya ada 4 maka masing-masing dapat 5 persen. Bukan masing-masing 20 persen. Ini sering sekali salah tulis juga. Masing-masing dihargai 20 persen. Padahal 20 persen itu dibagi rata sejumlah penulis pendampingnya ada berapa. Kemudian pengusul masuk coverage itu tidak tergolong ke jurnalnya yang bermasalah. Apakah itu cancel, discontinue, apalagi predatory ya yang diragukan jurnalnya. Nah di dalam web kita itu biasanya ditampilkan jurnal-jurnal apa yang diragukan supaya Bapak Ibu tidak masuk ke situ. Adalah beberapa nama yang sangat favorit itu. Sangat favorit itu bukan karena reputasinya bagus, saking lakunya. Ada jurnal, satu jurnal terbit di luar negeri, sekali terbit itu bisa 100 artikel. Dan 90 persen pendulis orang Indonesia. Laku keras, makanya favorit. Tapi itu tidak bisa dijadikan syarat khusus. Tidak ada reviewernya sama sekali, tidak ada review-nya, tidak ada proses review-nya. Beberapa kali kami menemukan, maksudnya tim reviewer kami menemukan, masih ada dalam tulisan itu masih ada tulisan Indonesianya, berarti dia lolos saja. Jadi kan dari Indonesia kemudian ditransit ke Inggris. Ada satu lembar itu masih bahasa Indonesia. Bahkan tabelnya pun masih tabel copy paste masih bahasa Indonesia. Itu kalau direview pasti gugur itu. Kalau direview oleh jurnalnya, karena tidak direview, diloloskan saja mereka. Bahkan ada gambarnya pun yang tidak baik, kualitas gambarnya tidak baik, itu juga lolos. Jadi itu menunjukkan bahwa proses reviewnya kurang baik. Proses reviewnya kurang baik. Nah ini perbandingan, ya perbandingan. Oke. Agak lemah. Mungkin baterainya kali ya. Loh, geliran. Ya, perbandingannya. Jadi, PO 2019 kan diberlakukan itu di tengah tahun. Mulai 1 Juni sampai dengan 30 Desember. Kenapa? Itu bukan tanpa maksud. Karena kita senang menggangas PO 2021. Antara PO 19 dengan PO 2021 itu selisihnya tidak jauh. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah terbiasa di PO PAK 2019, kemudian diberlakukan PO 2021 itu perbedaannya sedikit. Yaitu di syarat khusus. Sisanya hampir sama. Misalnya, perbedaan PO PAK 2014 dengan PO PAK 2019. Ada rincian aktivitas yang lebih fleksibel bagi para dosen di dalam rangka pendampingan mahasiswa yang mengambil kegiatan di luar kampus. Itu diatur di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 18. Ada 9 atau 8 aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan didampingi oleh dosennya. Dan ketika dosennya mendampingi itulah mendapat kredit. Dan itu bahkan bisa menggantikan satu semester yang harusnya dilakukan di kelas. Misalnya mahasiswanya magang. Misalnya mahasiswanya magang di industri. Dosennya kan menampingi. Nah di satu semester itu diganti dengan magang itu. Dan ketika magang itu yang ngajarnya dimagang itu dosennya. Jadi keuntungan dosen dua. Satu, dia dapat kompetensi ketika magang. Yang kedua, dapat kredit. Sebanyak satu semester ketika menampingi mahasiswa. Banyak pilihannya apakah magang, apakah proyek independen, dan lain-lain. Banyak ada sembilan item termasuk juga wajib militer kalau dibutuhkan. Atau kolaborasi riset di luar kampus. Itu juga bisa diangkat sebagai, diklaim sebagai kredit untuk dosen. Yang kedua, karya ilmiah. Sarat khususan setiap kelembang usulan berbeda. Jadi kalau tadi kan, tadi saya jelaskan kalau lektor kepala, kalau asyik tenahli dan lektor itu sama cukup jurnal nasional. Tidak perlu terakreditasi, yang mending nasional. Ada di Sinta. Kalau lektor kepalanya master, magister cukup jurnal nasional. Eh maaf, master harus jurnal internasional. Tapi kalau LK-nya dokter cukup jurnal nasional terakreditasi. Kalau guru besar wajib, internasional berreputasi. Nah tetapi di samping itu, persyaratan guru besar itu dan LK itu ada dua. Ada yang reguler, ada yang non-reguler. Atau kelompok luar biasa. Yang reguler itu berarti memenuhi tiga unsur atau dua unsur. Satu, dia memenuhi masa kerja minimal. Kalau lektor kepala minimal 8 tahun, kalau guru besar minimal 20 tahun. Sejak diangkat CPNS sebagai dosen. Jadi diangkatnya sebagai CPNS dosen. Kalau sempat berhenti, dihitung ulang. Dihitung ulang misalnya, ada pernah terjadi begitu Pak? Ada dosen, waktu itu posisinya lektor. Kemudian jadi anggota DPR. Stop kan dosennya kan? Dicabut itu pangkatnya. Kemudian dia sekarang pengen jadi dosen lagi. Setelah lima tahun jadi anggota DPR, gak kepilih lagi. Masuk jadi dosen lagi. Dia pikir bisa klaim, gak bisa. Ulangnya dari nol lagi. Karena sudah berhenti. Nah beda sama yang melanjutkan. Jadi dari nol lagi. Dihitung dari nol masa kerjanya. Tidak dihitung dari CPNS. Karena CPNS sudah putus. Karena dia berhenti atas kemauannya sendiri. Menjadi anggota, misalnya menjadi anggota DPR atau menjadi anggota partai politik itu stop. Yang kedua, dia kalau guru besar sudah lulus dokter minimal 3 tahun. Jadi setelah ada angka kerja minimal, kemudian dokternya sudah 3 tahun lulus. Yang ketiga, tidak loncat. Jadi guru besarnya dari lektor kepala. Atau lektor kepalanya dari lektor. Itu tidak loncat. Bagaimana kalau ketiganya tidak dipenuhi, apakah bisa? Bisa. Tetapi ada syarat tambahan. Nah ini syarat tambahannya yang kita bahas. Jadi kalau mempunyai tiga poin itu terpenuhi, maka dia cukup. Syarat khususnya adalah mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional berputasi dengan indeksasi minimal. Maaf, di atas 0,01 untuk skopus atau 0,05 untuk web of science. Satu saja cukup untuk yang guru besar. Kalau lektor kepala ya tadi tergantung lektor kepalanya dokter atau bukan. Kalau dia magister internasional. Kalau dokter cukup nasional terakreditasi. Itu sudah satu saja sudah cukup. Nah bagaimana kalau yang tidak memenuhi siga syarat, ada syarat tambahan. Nah ini kita jelaskan syarat tambahannya apa. Kemudian proporsi nilai para penulis. Pertama, pendamping tadi sudah ya. Kemudian kelebihan angka kredit. Angka kredit itu yang dulu di POPAK 2014 itu walaupun diakui kelebihannya untuk pemenuhan syarat, tapi harus sudah memenuhi dulu syarat-syarat minimal untuk kenaikan pangkat berikutnya. Nah di POPAK 2019 itu kelebihan angka kredit di bidang penelitian itu diakui tanpa harus menunggu pemenuhan syarat minimal dulu. Tetapi tidak seluruhnya. Berapa Bu Yusni? 80 persen? Apa 40 persen? Yang diakui berapa? Oh 40, bukan 80. Ibu kok pelit banget 40 persen. Saya mau jadi 80, tapi kata bu Yusni 40 saja kan. Jadi 40 persen diakui sebagai syarat tambahan, sebagai tambahan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Tanpa harus menunggu pemenuhan kredit minimal. Jadi bisa langsung digunakan. Berikutnya ada namanya multidisiplin. Nah saya ingin bicara tentang yang ini dulu, syarat khusus dulu. Ini menarik. Karena tadi fokusnya di penelitian. Nah ini kok tuh melancar ini. Oke, ini tadi sudah. Nah ini. Bagaimana kalau ketiga syarat tadi, syarat kerja, dokternya belum tiga tahun, kemudian loncat jabatan. Bisa, tetapi ada syarat tambahannya. Syarat tambahannya apa? Untuk elektor kepala, syaratnya bukan satu, tapi dua. Dua publikasi internasional bereputasi untuk elektor kepala. Karena dia loncat jabatan atau masa kerjanya kurang dari lapan tahun, atau dia doktornya kurang dari tiga tahun. Kalau profesor. Kalau ke profesor, harus empat. Harus empat karya ilmiah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Tetapi, indeksasinya berbeda. Kalau elektor kepala, karena ada dua, berarti satu yang indeksasi di atas 0,01. Yang kedua, minimal, ada pembagiannya terkandung rumpunya. Kalau art, humanitis itu minimal 0,25. Kalau sosial, minimal 0,40. Kalau sains, minimal 0,50 indeksasinya. Kalau profesor, dua yang indeksasi di atas 0,01. Yang sisanya ini, yang dibawa ini. Sisanya ini. Ini pemenuhan sisanya, 50 persennya. Kalau elektor kepala, satu di sini, satu di sini. Kalau guru besar ini. Jadi sesuai klaster bidang ilmu. Kalau dia ngeberat, nanti aja dong. Pas masa kerja minimal terpenuhi aja. Kalau cuma setahun lagi, mendingan ditunggu. Kecuali kalau profesor baru 10 tahun, sudah mau meneku guru besar. LK baru 10 tahun, masa kerjanya totalnya. Mau naik guru besar bisa gak? Bisa, tapi ini syaratnya. Kan harus rajin menelitinya gitu. Harus rajin meneliti. Nah, ke depan, ini sebelum keusulannya. Sebelum sampai ke sini. Nanti kita ke sini. Tapi sebelum ke sini, saya ingin menyatakan kabar gembira. Karena tahun depan itu sebulan lagi. Hampir sebulan lewat lah. Sekarang setanggal 24 November. 6 hari lagi, 1 Desember. Berikutnya 2021. Nah, di 2021, tim kami, tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, khususnya Pak Menteri dan Pak Dirjen itu, menangkap di fakta lapangan itu berbeda. Sehingga ini dijadikan syarat khusus. Ingin menggandikan syarat khusus karya ilmiah berputasi itu dengan beberapa pilihan. Kenapa? Karena dari beberapa kali sosialisasi, kami menemukan fakta yang berbeda. Misalnya gini. Ketika lagi masa pandemi seperti ini misalnya. Ada dosen-dosen yang, khususnya dosen FK ya. FK maupun dokter ahli gizi, kesehatan masyarakat, maupun di kebidanan, keperawatan itu. Atau di bidang elektronika, elektrik. Semua fokus pada COVID. Bagaimana menangani COVID. Apakah melalui formula obatnya atau melalui bagaimana masalah pengobatan pasien dan hal lain tata kelola yang berkaitan dengan penanganan COVID. Sehingga kadang-kadang fokus penelitiannya itu ingin langsung digunakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu publikasi. Jadi ini luar biasa bagus ini sebetulnya kan. Dokter yang punya formula kemudian dia gak mikirin itu mau terbit di mana yang mending masyarakat terlayani dulu. Pasiennya terlayani. Kemudian masyarakatnya teredukasi dengan cara-cara penelitian yang dihasilkan apakah itu melalui paten atau bukan. Sehingga untuk kelompok dosen ini kalau syaratnya masih publikasi ilmiah, dia gak akan pernah jadi profesor. Karena dia sibuk melayani orang. Sibuk melayani masyarakat, sibuk melayani rumah sakit. Jadi gak akan pernah tuh. Dia gak berpikir untuk publish, kemudian namanya terkenal, dapat reputasi jurnal. Tapi dia lebih suka melayani masyarakat langsung. Yang kedua, contoh kedua. Ada dosen, dia hasil karyanya tentang teknologi pangan. Kebetulan dosen IPB. Saya waktu itu kenal orangnya. Dan ketika saya jadi direktur riset di LPDB, pernah mendapatkan patennya itu saya hargai. Kita kasih biaya 6 miliar untuk melanjutkan risetnya itu. Tapi kalau dicari publikasinya, gak ada itu. Karena formulanya dia ketika dipatenkan itu langsung didisiminasikan ke seluruh petani Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa, sentra-sentra pertanian dididik bagaimana menggunakan formula itu, kemudian diproduksi secara swadaya. Adanya diproduksinya tidak oleh industri, tapi oleh swadaya masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mempunyai daya beli yang cukup. Luar biasa. Ada hampir 6 ribu petani terlibat penggunaan formulanya dan sukses. Apakah dia publis? Tidak. Dia memilih tidak publikasi. Tapi mengimplementasikan hasil formulanya itu ke para petani. Dan sekarang tidak hanya di Pulau Jawa, hampir di Indonesia. Di pulau-pulau lain. Formulanya dikembangkan. Sudah terbit patennya, tapi paten sama publikasi itu beda. Kadang-kadang dua hal yang berbeda. Orang dipatenkan itu kadang-kadang tidak akan publis. Karena justru takut ditiru. Jadi dia sebelum patennya keluar, tidak akan publis. Sampai patennya keluar, dia tidak ada publikasinya. Sehingga dia lebih memilih jalur yang tadi. Amal soleh lah kalau bahasa akhirnya. Yang ketiga, apakah itu cukup di bidang teknik? Enggak juga. Ada di bidang kesenian. Seorang mahasiswa, seni, tari, kemudian dia jadi dosen di tempat dia kuliah. Saking sukanya, saking senangnya dia kepada sendera tari. Waktu itu sendera tarinya Jawa Barat ya. Tapi kemudian dia kombinasikan, sendera tari itu dikreasikan menjadi tari Nusantara. Jadilah dia mendapat paten dari itu. Dari tari itu, tari Nusantara. Dia tulis dalam patennya, dideskripsikan. Kemudian dia mendapat paten atas nama dia. Sendera tari Nusantara yang tadinya Sunda. Kemudian dikreasikan menjadi tari modern. Karyanya dia tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Brunei, di Thailand, di Filipina. Diajarkan di sekolah-sekolah seni. Sayangnya dia tidak nulis. Jadi enggak bisa kalau dengan cara itu jadi guru besar. Karena dia sibuk mendedikasikan ilmunya itu untuk halayak rame. Supaya dinikmati oleh orang banyak. Kemudian ada satu dosen lain, ada peneliti lain yang mendigitalisasi karyanya itu. Yang punya karya Ibu A, kemudian ada dosen B itu dari universitas lain, mendigitalisasi karya-karyanya dia. Dan dipublikasikan, dia yang dapat guru besar. Karena apa? Karena dia mendigitalisasi. Karena dia mempublis. Nah, berkaca dari itu rasanya tidak fair kalau satu-satunya syarat itu hanya publikasi. Sementara banyak dosen lain yang punya passion berbeda untuk mengkaryakan penelitiannya. Seperti contoh tadi. Banyak sebetulnya. Bagaimana kita menulis buku, menulis buku banyak. Kemudian bukunya bestseller di mana-mana, tetapi kita lupa mempublikasikan. Dan sehingga buku itu tidak bisa dijadikan karya sebagai syarat khusus. Padahal bukunya bestseller dan menjadi rucukan di mana-mana. Bahkan di mancanegara misalnya. Banyak yang kualitasnya seperti itu. Mungkin kita enggak, ini aja karena kita sibuk ke publikasi. Nah, berkaitan dengan itu akhirnya kita mencoba syarat khusus untuk dosen, untuk guru besar itu bisa karya ilmiah berputasi atau karya lain yang fenomenal, yang setara harganya dengan itu. Jadi kalau saya ingin atau kita ingin kementerian pendidikan kebudayaan itu mengakomodasi semua yang karya-karya tadi sebagai karya khusus. Apakah dia melalui karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal berputasi? Apakah dia karya ilmiah yang dipatiankan kemudian diimplementasikan di masyarakat? Atau dia kayak senderatari tadi digunakan oleh orang banyak. Atau dia nulis buku bestseller di mana-mana kemudian karyanya dirujuk oleh banyak akademisi di seluruh dunia atau bahkan di Indonesia. Sehingga ini rasanya fair kalau itu menjadi pilihan. Nah, itu yang akan kita coba di revisi PO tahun depan. Nah, tetapi memang harus ada revisi permenpannya dulu. Karena permenpannya masih bunyinya masih strik. Harus karya ilmiah berputasi di jurnal internal berputasi. Nah, ke depan kita akan coba revisi supaya yang punya karya lain di bidang keilmuannya itu bisa diadaptasikan, bisa diakomodasi sebagai salah satu karya syarat khusus. Terus akan banyak guru besar dari persepsi yang berbeda. Maksudnya persepsi yang berbeda itu tidak hanya guru besar yang hanya ahli neliti dan publikasi. Tetapi juga ada yang langsung mendedikasikan karyanya bagi kemaslahatan orang banyak bagi kemaslahatan. Apalagi kalau menolong orang banyak seperti yang formula tadi, yang COVID-COVID tadi. Apalagi menolong petani dan seterusnya. Banyak yang bisa dikerjakan oleh para dosen sehingga kita bisa mengambil manfaat dari hasil penelitiannya. Dan itulah the true professor yang sebenarnya seperti itu harusnya. Profesor itu ya mendedikasikan ilmunya, bukan cuma publikasi, tapi mendedikasikan ilmunya. Itu kata kuncinya. Dan mendedikasikan ilmunya itu sebagai amal. Artinya ada knowledge based activity yang dikerjakan, kemudian mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat. Jadi ada pelajaran yang diambil di dalam kampus, diajarkan ke mahasiswanya. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga mengedukasi masyarakat. Dengan keilmuannya, dengan penelitiannya, dengan pengabdiannya. Sehingga terjadi sinergis. Ini yang dikatakan bahwa tridharma itu harusnya satu paket. Tidak boleh dipisah-pisah. Satu paket. Artinya dalam satu aktivitas itu bisa-satunya kita melaksanakan tiga hal sekaligus. Ya pendidikannya, ya penelitiannya, sekaligus pengabdiannya pada masyarakat. Nah, sekiranya itu Pak Kontorator, untuk sesi pertama, mungkin masih ada waktu. Oke, jam 11.17 kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali, kalau yang dua catatan tadi Pak Dirjen kemukakan. Saya kira banyak dosen di IPDN juga yang cukup banyak melakukan itu. Saya mengajar DPRD hitungan saya sudah lebih 800 kali sejak 10 tahun terakhir. Karena saya konsen memang adalah relasi antara DPRD dengan Pemda. Dan hanya itu yang saya lakukan selama kurang lebih 10 tahun lebih. Lebih 800 kali mengajar DPRD catatan saya. Kalau itu bisa dihitung semacam itu, saya kira teman-teman dosen lain mungkin bisa lebih cepat beranggali. Kalau insya Allah 2021 itu bisa masuk dalam ketentuan yang baru. Bapak-Ibu sekalian maupun yang daring, saya persilahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Silahkan. Ibu Dr. Rosmini, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah memberikan pengayaan kepada kami terkait dengan kebutuhan kenaikan pangkat akademik bagi funcional, lektor-lektor kepala dan guru besar. Nah, saya ingat dulu orang tua saya selama jatuh bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan hari ini saya kira saya tidak salah sehingga saya mendapatkan jawaban yang lebih pasti terkait dengan kebutuhan saya. Saya berangkat dari pembicaraan lektor Pak Birtur. Jadi saya itu dilektor di tahun 2010 dengan posisi magister. Nah, kemudian kalau kita melihat pada Pernain Ristek Dikti 2020 berarti dua tahun kemudian sudah bisa mengusulkan untuk lektor kepala. Tetapi karena terkendala dengan jurnal dan lain-lainnya sehingga saya menunggu untuk penyelesaian doktor saya. Dan sekarang saya ingin mengajukan kembali dengan posisi doktor ke lektor kepala. Nah, kemudian untuk lektor saya di tahun 2020 itu ada kelebihan kum sebanyak 70. Nah, kemudian sekarang saya sudah punya jurnal nasional yang terakreditasi dan juga jurnal internasional yang bereputasi. Nah, tadi saya mendengarkan bahwa kalau untuk kolektor kepala tidak perlu cukup jurnal nasional saja kemudian jurnal internasional saja. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya karena dulu juga pernah saya mendapatkan informasi bahwa untuk jurnal itu harus ada pendamping. Nah, sementara kedua jurnal saya itu tidak memiliki pendamping. Jadi saya penulis tunggal di dua jurnal itu baik nasional maupun internasional. Kemudian di posisi 3D saya, 3D saya itu dari tahun 2008 sampai sekarang masih asik di 3D. Nah, karena itu apakah dengan kelebihan kum 70 itu bisa diakumulasi untuk kolektor kepala kemudian untuk mendapatkan golongan keempat B atau 4A misalnya. Jadi mohon penjelasan dari Bapak Direktur terkait dengan kebutuhannya. Dan saya kira banyak juga teman-teman yang lain punya masalah seperti saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain silakan Pak Dr. Andi Asikin. Terima kasih Pak Muhadam. Ijin yang pertama mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan penilaian untuk kolektor kepala atau mungkin juga guru besar. Terkait dengan 3Dharma Peruburan Tinggi yang akses atau kegiatannya di luar kampus Pak. Jadi kegiatan dosen itu di luar dosen yang baru ini bisa disetarakan begitu. Di luar terkait nilai satu dan itu masuk pengabdian masyarakat. Apakah kemudian bisa disetarakan dengan kegiatan homeless atau seperti apa untuk kebijakan yang akan datang. Yang kedua, kalau misalnya kita berbeda ruang lingkup ilmuwan. Seperti misalnya begini, contohnya begini Pak. Sebetulnya saya juga mengajar di peruburan tinggi lain yang di luar home base. Kemudian saya terlibat dalam tim, dalam perikayasa teknologi di sana, di fakultas teknik. Tapi saya masuk tim dalam tim itu, walaupun dari sisi persi bagian dari tim itu. Apakah kemudian asio karya ini bisa masuk pada beda disiplin ilmu? Itu konsepnya teknologi, fakultas teknik. Sementara saya di fakultas politik komunitas. Mungkin dua itu saya. Terima kasih Pak Andasikin. Saya perselakan Ibu Dr. Faria, Wadir IPDN Jakarta. Terima kasih Pak. Langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama pertanyaannya adalah kaitannya dengan novelty tadi. Kebetulan kemarin waktu pengusulan itu juga yang menjadi catatan salah satunya adalah novelty. Kita sebagai peneliti itu kadang-kadang kan punya pilihan-pilihan. Maksudnya kalau kira-kira tulisan kita biasa, kan kita masukkan kemana. Kalau misalnya yang bagus dengan novelty yang bagus, kan pasti nanti arahnya juga berbeda. Nah mohon kepastian tulisan-tulisan mana yang nanti bisa masuk untuk pengusulan di Lektor Kepala. Mohon izin apakah jurnal-jurnal yang tadi menjadi catatan dari tim penilai di Kemerintah Giti, yang tadi termasuk dalam jurnal yang menjadi catatan tadi, yang tidak bisa diakomode di sana. Apakah itu bisa di-share ke kami sehingga kami bisa antisipasi, oh kami enggak akan kirimkan artikel kami ke jurnal di maksud itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Dr. Ridwan dari IPDN Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri sepertinya bermasalah di masa kerja sekarang. Saya baru enam tahun, tapi saya sudah diusul ke Lektor Kepala. Apakah tidak bisa? Saya dulu kan sementara S3, saya memang sudah mulai mengadai, 2010. Dan saya dapat asisten ahli. Setelah saya itu selesai S3, saya diusulkan di IPDN untuk ke Lektor. Padahal tadi, asisten ahli saya tadi di propertis wilayah 7 di Surabaya saya. Asisten ahli tahun berapa? Tahun 2010. Sambil saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Malang. Setelah selesai saya doktor, saya kembali lagi saat dipindahkan ke Bima. Saya aktif lagi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik. Saya mengajar, saya memimpin-impin. Tapi ini saya masuk IPDN, bergabung ke IPDN. 2014. Jadi, mulai itu kembali lagi saya diian. Padahal itu saya kan pakai asisten ahli itu waktu saya mengajar juga. Apakah tidak bisa di toleri itu? Saya mulai 2010. Jadi, kalau itu yang diian, berarti saya sudah 10 tahun. Masa kerja saya. Tapi sekarang dihitung mulai bergabung saya di IPDN. Jadi, saya dianggap kurang 2 tahun. Lainnya saya disuruh tugas tambahan yang macam-macam. Sampai mesti membimbing itu membimbing satu, sampai 80 orang. Aduh, saya bilang kok begitu. Apakah tidak bisa kita bersama Indonesia? Ini kita toleri itu yang bisa di yang wajar-wajar, yang layak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Ridwan. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Dr. Muhammad. Saya titip satu pertanyaan dari kawan-kawan. Kalau misalkan sepakat di tahun depan dilakukan tambahan instrumen untuk yang kehususan tadi itu, bagaimana mengukurnya? Ini pertanyaan kawan-kawan, apakah sitasi pada sinta dikti itu bisa jadikan rujukan? Karena dalam sinta dikti itu ada yang di atas 500 sitasi, sampai dengan hampir 1000 sitasi, itu tidak dihitung. Sementara ada profesor saja yang sitasi di bawah 100, bawah 50 bahkan, 0, sekian poin. Nah apakah itu bisa jadikan sebagai salah satu instrumen atau indikator untuk pembuatan instrumen berikutnya? Sehingga sitasi pada sinta itu tidak dibaca saja, tapi bisa dihitung. Karena di sinta dikti itu Bapak bisa lihat, kita saja peringkat di IPDN bisa dilihat peringkatnya itu. Autor tertinggi, sitasinya sampai dengan yang paling rendah itu. Saya kira itu titipan dari pertanyaan kawan-kawan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dr. Mohd. Terima kasih, ada tujuh pertanyaan ya dari empat orang. Pertama, LK yang dokter. Berarti kan dokternya sudah tiga tahun? Sudah? Oke. Tidak kedengaran, maaf. Sebentar, sebentar, Bu. Ya kan Ibu LK, kemudian sekarang sudah dokter. Nah dokternya kapan lulusnya? Baru tahun ini. Oke, berarti kalau ke profesor itu belum bisa reguler, karena dokternya kurang dari tiga tahun. Oh, mau menuju lektor kepala. Oke. Kalau menuju lektor kepala dan sudah dokter, walaupun baru satu tahun itu cukup jurnal nasional, nasional berakreditasi, terakreditasi. Tidak perlu jurnal internasional. Kalau menggunakan master, tadi harus internasional. Berarti syarat khususnya sekarang yang dibutuhkan cukup jurnal nasional, terakreditasi. Kemudian ada KUM 70. KUMnya KUM ini. KUM yang penelitian ya. Enggak bisa, yang dihitung hanya penelitian. Hanya kelebihan penelitian yang diakui kelebihannya. Kalau kelebihan pengajaran enggak dihitung. Jadi kelebihan KUM yang diakui untuk kenaikan pangkat berikutnya, 40 persen dari kelebihan KUM bidang penelitian. Bukan yang lain, hanya KUM penelitian. Itu nanti ada hitung-hitungannya, Bu Bisa. Kemudian penulis pendamping. Sebenarnya sih enggak ada aturannya, enggak ada aturannya. Hanya gini, peneliti tunggal itu dengan peneliti yang multiple person atau dengan peneliti yang kelompok itu, di dalam saat ini lebih dihargai peneliti kelompok. Itu saja masalahnya. Bukan enggak boleh. Boleh sebenarnya peneliti tunggal. Hanya nanti kalau penelitian tunggal itu, nanti dia ini, kenapa? Karena tidak ada persepsi dari keilmuan lain. Karena tunggal kan ibu misalnya bidangnya administrasi negara. Ya sudah itu saja kan tunggal. Tapi kalau penelitinya ada bidang ekonomi, jadi kolaborasi riset itu lebih dihargai saat ini. Kenapa? Karena dia akan menganalisis dari persepsi yang berbeda dari para peneliti itu. Itu kenapa nilainya lebih tinggi. Lebih disukai ya. Tapi bukan tidak boleh. Tetap boleh penulis tunggal itu. Karena oleh karena itu butuh penulis menamping. Memang efeknya kalau penulis tunggal ya bisa dihargai 100% kalau tulisannya berkualitas. Tapi kalau tulisannya tidak berkualitas, ya mungkin nilainya diturunkan. Karena klaim untuk publikasinya jadi berbeda. Kemudian pangkat 3D sejak 2008. Ya kalau untuk kenaikan pangkat kan, dari kenaikan pangkat itu ada dua bu. Ada kenaikan pangkat di jabatan yang sama. Misalnya dari 3A, 3C, ke 3D. Tapi pangkatnya tetap lektor. Atau lektor kepala. Tetapi ada kenaikan pangkat diimbangi dengan kenaikan jabatan. Kenaikan pangkat begitu 3D atau ke 4A otomatis maju ke lektor kepala misalnya. Walaupun 4A itu bisa juga guru besar. Tapi ibu misalnya baru lektor kepala. Boleh, itu masih bisa. Jadi nanti ada, masing-masing ada persaratannya. Kalau kenaikan pangkat di tempat yang sama, biasanya cukup publikasi nasional. Kalau masih di bawah guru besar ya. Tapi kalau guru besar itu sudah internasional. Walaupun sudah sama guru besar nih, guru besar 850 naik ke guru besar 1050 misalnya. Itu kan naik pangkat juga. Tapi di jabatan yang sama. Atau sama-sama guru besar dari 4A naik ke 4B. Itu juga sama ada persaratan publikasinya. Nah, itu kira-kira ibu ya? Ya? Ya, bisa. Tapi nanti mungkin ada penurunan nilai dari reviewer. Kemudian yang kedua, penilaian LK atau GB melaksanaan tridharma di luar kampus. Bagaimana aturannya dari MPKM? Pelaksanaan tridharma di luar kampus itu harus seizin. Pimpinan universitas, Pak. Jadi boleh, Bapak ngajar di luar kampus dari PDN, kemudian atas seizin universitas melakukan penelitian dengan UI misalnya. Itu boleh diizinkan. Tapi sekali lagi kata kuncinya, atas izin dan penugasan dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi bukan atas kemauannya sendiri. Usul boleh, kalau diizinkan berarti sah. Tapi tidak boleh ngajar di mana-mana gitu. Tapi kemudian implikasinya buat perguruan tingginya tidak ada. Jadi biasanya perguruan tinggi itu mengizinkan... Oh, yang izinnya dari siapa gitu? Biasanya kalau level di fakultas ya, kalau keluarnya sampai itu, kalau dekannya dikasih kewenangan, itu aturan di dalam sebetulnya. Aturan di dalam di PDN-nya, tata kelolanya seperti apa? Kalau misalnya ada tata kelola rektor yang harus kayak ITB misalnya kan, ITB cukup-cukup ke pro dia aja malah yang mengizinkan. Jadi itu tergantung dari aturan di dalam universitasnya. Ya, jadi bukan. Sekali lagi ya Pak ya, ini tergantung dari aturan main di dalam universitas. Kalau misalnya IPDN, oh harus dekan ya dekan. Kalau di beberapa universitas kayak UI, ITB itu, kapro dia udah cukup kuat. Dia boleh mengizinkan dosennya. Karena apa? Karena jangan-jangan rektornya gak tahu segitu banyaknya dosen itu. Jadi yang paling tahu, ya Pak. Izin Pak, kalau yang dapat izin itu, itu sudah sederhajat sama dengan yang kegiatan home base. Misalnya mengajar. Tapi dia mengajar di luar, tapi dapat izin, apakah itu sama? Tergantung, tergantungnya Pak. Jadi nanti ada namanya BKD, Pak. Ada namanya BKD. BKD itu, jadi kalau mengajar di luar itu, apakah termasuk dalam pemenuhan BKD, atau dia menambah BKD. Karena menambah BKD itu, kalau dosen itu, kalau misalnya di sini sudah cukup 12 SKS, kalau di dalam kampus ya, di dalam kampus, kemudian sana ya ada formulanya itu. Ada formula ininya. Kan kita memenuhi kewajiban dengan menambah di luar kewajiban itu, berbeda peniliannya, walaupun sama-sama ngajar. Di sini ngajar 3 SKS, sana 3 SKS. Tapi di sini baru 9, kemudian di sananya 3, berarti 12. Kalau atas diizinkan, itu masih kategori wajib. Karena masih minimal. Tapi kalau di sini sudah 15, kemudian ngajar di luar 3, berarti kan sana pilihan. Bukan kewajiban lagi gitu. Itu nilainya beda dengan yang wajib. Dan itu ada rumusnya nanti. Jadi terkait dengan itu. Kemudian begitu juga penelitian. Nah kalau di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, selama perencanaan pengajaran atau pelaksanaan tridharma itu didesain di awal, itu bisa mengandungkan SKS di dalam kampusnya. Jadi saya condokkan itu, kemudian misalnya gini, ini kan IPDN. Nah IPDN itu ya jangan hanya ini, misalnya magangnya di Pemda lah. Misalnya gitu. Di Pemda DKI atau di Kementerian Dalam Negeri, jadi perajannya dibawa ke sana gitu magang. Satu semester itu dia bertindak sebagai, kayak camat gitu misalnya gitu kan. Tapi kan didamping oleh dosennya. Jadi ada beberapa mahasiswa, misalnya ada yang di camat A, camat B, camat C, apa dari sekretaris camatnya. Bertindak gitu, bukan sebagai sekretaris beneran. Itu kan magang. Magang seolah-olah dia menjadi sekretaris tamat atau menjadi kepala desa. Apa nah? Lurah. Jadi lurah misalnya gitu kan. Tapi kan didampingi oleh dosennya. Nah ketika dosennya mendampingi itu, kalau dia magangnya satu semester, maka dosen itu sama juga melaksanakan pembelajaran satu semester. Karena dia, tetapi itu penugasan ya. Harus didesain dari awal. Itu yang konsep Merdeka Belajar itu seperti itu. Boleh melaksanakan pembelajaran di luar kampusnya, maksimal selama dua semester, atau melaksanakan satu semester di luar prodinya. Jadi misalnya yang terakhirnya prodi administrasi pemerintahan, kemudian masuk ke prodi manajemen misalnya. Boleh. Diizinkan dan didampingi oleh dosen. Nah nyambung ke pertanyaan ketiga, kalau ruang lingkupnya keilmunya berbeda, apakah dihitung akreditnya? Bisa iya, bisa tidak. Kalau masih dalam satu rumpun, itu masih dihitung. Tapi kalau di luar rumpunnya, tidak dihitung. Karena syarat undugur besar itu harus tiga, tiga komponen harus klik sama. Satu prodi S3-nya sama. Prodi S3 apa? Misalnya prodi S3-nya administrasi pemerintahan. Atau manajemen pemerintahan. Kemudian bidang tugasnya apa? Bidang tugasnya harus itu. Jadi kalau dia ngajar di luar itu, tidak dihitung. Tidak ditungkum. Yang ketiga, penelitiannya harus itu juga. Jadi prodi S3, bidang penugasan, dan ruang lingkup penelitian. Harus dalam koridor itu. Kalau salah satu, tidak nyambung berarti tidak. Nah kecuali begini, bagaimana kalau saya guru besar, bagaimana kalau saya S3-nya ada dua? S2-nya ada dua. Itu terjadi. Di S2-nya saking rajinnya kuliah, S3-nya ada dua. Satu bidang manajemen, satu bidang ilmu pemerintahan misalnya. Dua hal yang berbeda. Manajemennya di ekonomi, yang ini di administrasi negara. Kemudian saya juga pernah ngambil master dua. Satu sudah akuntansi, itu tinggal pilih nanti yang mana. Nanti ujung-ujungnya senat menyetujui yang mana. Senat Universitas. Atau senat institut. Mau disulukan sebagai guru besar apa? Apakah di ilmu pemerintahnya, apa di manajemennya? Tapi pilih salah satu. Tapi multiple. Tapi untungnya adalah, karena dia punya S2-2 dan S3-2, sehingga bidang penugasannya bisa bermacam-macam. Bisa di manajemen, bisa di pemerintahan, dan diakui. Diakui sebagai kredit. Karena punya basic yang sama. Itu. Punya basic yang didukung oleh keilmuan. Tulisan. Yang diakui sebagai syarat khusus guru besar. Tulisan itu tadi sebenarnya, kalau saat ini bicaranya ya, masih publikasi ilmiah beraputasi internasional. Saat ini ya. Tapi ke depan kita akan coba akomodasi. Tadi yang saya contohkan tadi, pilihannya menjadi lebih banyak. Bisa berupa karya ilmiah, bisa berupa karya praktis yang langsung digunakan, bisa berupa buku, bisa berupa karya fenomena lain, karya teknologi atau karya seni. Apapun. Tetapi tetap ada pengakuannya. Nanti di POPAK yang baru itu, bagaimana cara mengakuinya itu ada di pedoman nanti. Pengakuannya seperti apa, dan bagaimana cara mengajukannya, asarat-asarat apa saja. Nanti ajalah itu belum keluar, tapi nanti akan detail. Blacklist jurnal yang tidak beroputasi. saya ingat itu ada beberapa tulisannya, beberapa jurnal yang sudah dipublish. Di website-nya Kemdikbud, Bu. Di web-nya POPAK-nya, di PAK-nya, di PAK dosennya Kemdikbud itu, jurnal ini tidak boleh. Tapi bukan tidak boleh, selainnya diragukan. Salah satunya adalah Man of India, disebutkan di situ. Kemudian, Journal of Innovation and Creativity and Change. Itu paling favorit. Karena coba kalau cek itu, tulisannya banyak banget. Satu kali terbit bisa seratus artikel. Dan kita lihat tulisannya, mungkin di atas 80 persen orang Indonesia, yang nulis. Itu banyak sekali. Dan itu, reproses review-nya dianggap kurang bagus, sehingga kita blacklist. Banyak lagi yang lainnya, seperti psychological rehabilitation. Itu juga diragukan. Ada di biasanya dosen-dosen ilmu pendidikan itu, terbit di situ, dan itu kurang bagus. Tidak bisa dijadikan secara khusus. Sekali lagi, kalau kita masuk ke jurnal sana, kalau tulisan kita bagus, masih bisa dinilai. Kalau tulisannya yang berkualitas, masih bisa dinilai, walaupun tidak bisa dijadikan secara khusus. Tapi ada kreditnya. Kalau tulisannya bagus. Tapi kalau tulisannya tidak bagus, tidak dapat. Sudah jurnalnya jelek, tulisannya jelek. Berarti klop. Tapi kalau jurnalnya jelek, tulisannya bagus, masih ada nilainya. Masih ada poin. Berapa? Itu nanti lihat, ada posturnya. nomor enam, asetan ahli 2010 di STM Malang, 2014 di IPDN, bisa didambung masa kerjanya. Kalau tidak putus, bisa digabung. Kalau tidak putus, antara asetan ahli dengan lektor, tidak pernah putus. Predikat dosennya itu bisa dihitung masa kerjanya. Jadi nanti di SK di sini, bukan di PMDA, dosen, SK dosen. Iya. Sebentar. Maksudnya Bapak waktu itu AA-nya apa LK-nya, apa lektornya yang di PMDA? Waktu AA itu merangkap di PMDA. Tapi dapat NIDN? Enggak. Kalau dapat NIDN, artinya diakui sebagai dosen. Tapi sekarang tidak bisa kalau NIDN, pasti NIDK. Karena jadi PMDA itu kan. Dosen, iya, dosen NIDK. Kalau di NIDK, itu bisa diakui sebagai, ketika SK AA-nya pertama kali itu, kalau tidak pernah putus sampai hari ini, bisa dihitung sebagai masa kerja. Tapi kalau pernah, karena pernah putus misalnya, kenapa? Karena dosen yang merangkap sebagai pegawai PMDA itu ada batas waktunya. Nah, kita lihat SK-nya. Biasanya ada batas waktunya. Karena batas waktunya sudah selesai, berarti dia selesai di situ. Kemudian ketika gabung ke IPDN, bisa jadi dianggap sebagai dosen baru lagi. Karena apa? Karena itu dianggap sudah putus. Kenapa? Karena bukan dosen tetap. Iya kan Pak ya? Iya, kan bukan dosen tetap. Karena bukan dosen tetap itu, berarti ada masa kerja. Masa kerjanya dari mana? Dari STY Malang-nya tadi. Iya, artinya perjalanan itu, perjalanan itu nyambung apa enggak, atau putus-putus gitu. Ya, kita lihat di pengakuan SK-nya. Nyambung atau tidak, itu dilihat di pengakuan SK-nya Pak. Di pengakuan SK yang terbarunya. ketika dari STY Malang kemudian pindah lagi ke TISIP, itu diakui apa enggak? Artinya yang baru nih, bukan saya, tapi rektor yang baru, yang menugasi Bapak di tempat kedua itu, mengakui enggak? Apa? Masa kerja lamanya. Kalau diakui, ini enggak, gini Pak. Misalnya Bapak ini gampang gini lah. Bapak duduk aja. Bapak masa kerja tiga kali. Waktu AA itu di Universitas A, misalnya kan. Kemudian pindah ke B, ke Universitas B menjadi lektor. Atau masih AA. Ketika Bapak pindah ke Universitas B, itu B-nya ini mengakui enggak? Yang masa kerja di AA. Masa kerja di rektor A. Kalau dia mengakui, mestinya dia di SK-nya, SK pengangkatannya, mengakomodasi masa kerja yang kemarin. Kalau dia tidak mengakui, maka Bapak dianggap sebagai dosen baru di Universitas B. Kemudian B berjalan, Bapak pindah ke C. Ke Universitas C. Nah, C itu apakah mengakui masa kerja di B, itu tergantung jadi SK yang diterbitkan oleh rektor B. Karena rektor B itu begini Pak, saya mengalami yang seperti Bapak alami. Saya dulu dosen NIDK. Pernah. Kemudian dosen NIDK itu dibates Pak. Tidak bisa lanjut. Dosen NIDK itu dosen paru waktu, sehingga kalau dihitung SKS-nya itu enggak cukup. Sebagai dosen full. Karena dosen NIDK itu hanya minimal 6. Hanya minimal 6 SKS. Jadi dikasih materi pelajarannya 2. Sehingga kalau Bapak bilang, saya pernah ngajar 6 SKS selama 3 tahun. Itu sesungguhnya tidak 3 tahun. Kenapa? Karena tidak full. Karena hanya 2 mata pelajaran. Sementara dosen lain, dalam 3 tahun itu ngajarnya 12 SKS. Itu sehingga halam itu. Sehingga kata rektor saya, masa kerja saya tidak 3 tahun. Tapi dihitung SKS-nya itu enggak bisa. Dihitung full 3 tahun Pak. Karena saya hanya ngajar 1 meter, 3 SKS misalnya. Nah, jadi dia tidak bisa klaim kita ngajar 3 tahun. Sama dengan dosen yang full. Kemudian begitu juga yang B. B juga akan menghitungnya seperti itu Pak. Jadi ekivalensi masa kerja dosen itu dihitung juga dari beban kerjanya Pak. Dari beban kerja dosennya. Beban kerja yang full itu, dosen itu melaksanakan tridharma. Tridharma itu pendidikan, penelitian, pengabdian. Tiga-tiganya harus dilakukan Pak. Jadi kalau Bapak melakukan itu tiga-tiga hal yang dilakukan selama satu tahun full, artinya itu diakui satu tahun. Nah, kalau hanya salah satu, hanya mengajar saja tanpa menyeliti, tanpa menghadiri pada masyarakat, maka hanya dihitung SKS-nya. Dan Bapak tidak bisa klaim itu masa kerja saya selama tiga tahun. Enggak bisa. Karena hanya satu kali. Hanya satu mata pelajaran misalnya yang diampung. Itu perbedaannya Pak dengan dosen yang full. Tapi kalau dosen full, di rektor A, rektor B, rektor C, itu Bapak bisa klaim semua itu. Sebagai masa kerja penuh. Karena apa? Karena masa kerja dosen itu 52,46 jam per minggu. Itu masa kerja dosen. Harus melaksanakan. Atau kalau di ekivalensi, satu semester itu 12 SKS. 12 SKS itu tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti dan mengabdi pada masyarakat. Itu ekivalensinya. Jadi, hitung-hitungannya nanti biasanya kalau Bapak di swasta, ya lihat di L2 Dikti Pak. L2 Dikti masa kerja saya diakui berapa. Ini contoh saya, saya itu bekerja dari 2007. Sampai 2015. Itu Bu Yusni yang hitung itu. Majak kerja saya tidak dihitungin 8 tahun Pak. Karena saya dosen parah waktu. Paling dihitungnya 3 tahun. Itu pun kalau tidak putus ya. Jadi 8 tahun kerja itu, kata Bu Yusni, Bapak tidak bisa klaim 8 tahun. Karena ekivalensinya, masa beban kerjanya tidak sampai menunjukkan 8 tahun. Gitu, masih saya gitu. Karena saya kan nelitinya enggak. Karena saya ngajar. Saya jadi direktur, kemudian ngajar. Paling ngajar saya seminggu sekali. Gitu kan. Nah kayak gitu Pak. Jadi Bapak senasib sama saya sebetulnya. Gitu. Oke, bagaimana mengukur syarat khusus di 2021? Jangan belum bisa disinta misalnya. Jadi gini. Ini karena ini belum terjadi ya. Belum terjadi kan. Citasi itu, citasi itu bukan menunjukkan sebuah karya. Walaupun menunjukkan kualitas karya sebetulnya kan. Seberapa banyak disitasikan menunjukkan each index dari seseorang. Oh berarti karyanya dia bagus. Karena banyak dirujuk oleh orang. Kalau dia disitasi. Tetapi karya itu nanti banyak. Ada karya monograf, ada karya book chapter, ada nanti proceeding, ada nanti penelitian, ada nanti hasil karya yang dipublikasikan. Apalagi nanti di 2021, kita akan menampilkan banyak pilihan untuk diakui. Jadi citasi itu, kalau saat ini, kalau Bapak tanya saat ini, itu tidak dihitung. Berapapun citasinya Bapak, yang penting punya berapa publikasi. Tetapi, yang menghargai citasi itu adalah indeksasinya. Reputasi orangnya, bukan kekreditnya. Misalnya gini. Untuk menjadi guru besar, maaf, untuk menjadi seorang reviewer di tingkat pusat, itu satu profesor. Kemudian, punya indeksasi, punya citasi, maaf, punya each index, each index minimal dua. Nah, itu tidak banyak yang seperti itu. Di bidang-bidang tertendu itu kecil. Di bidang seni itu, susah cari each index profesor, yang each indexnya dua. Di bidang hukum juga agak susah. Ada, tapi jarang. Artinya, itu menunjukkan reputasi seseorang. Jadi, tanpa ada penghargaan kredit pun, karya Bapak itu dihargai. Dari citasi itu, mana tadi? Tanya citasi tadi. Bapak ya tadi ya? Ibu ya? Jadi, tetap ada manfaatnya, walaupun tidak bisa dijadikan hitungan. Nah, ke depan, sekali lagi, ke depan itu, akan lebih merdeka, bagi para dosen, dan bagi para peneliti, untuk dihargai karyanya, melalui kebijakan, filsafat, kampus, perdekaan, dan merdeka belajar. Pak, saya kira sudah terjawab. Mohon maaf, saya tidak bisa lanjut. Harus bergerak ke arah Gunung Gelis. Karena ditunggu jam 1 di sana. Jadi, saya mohon maaf, kalau ada kurang berkenan. Nanti dilanjutkan oleh sahabat saya, Puyusni, untuk bicara lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikana plus untuk Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Muhammad Subhanallah Bindi. di PDN ini, kalau Pak Ridwan ini sebenarnya termasuk kelas dosen putus nyambung berarti. Hanya dua kategorinya. Luar biasa atau biasa di luar. Itu saja Pak. Sekali lagi terima kasih atas atensi kita semua. Pak Dirjen telah hadir di tengah-tengah kita. dan saya kembalikan kepada announcer untuk melanjutkan acara ini pada tingkat teknis mungkin. Sebelum Pak Dirjen meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. acara selanjutnya penyerahan pelakat. Kami mohon dengan hormat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, kepada Ibu Dr. Deti Mulyati SHMHChen untuk berkenan menyerahkan pelakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.